sistemnya laci semua raknya untuk ada kotoran semua temen-temen full dari kayu dan streaming ini juga kalau dikalkulasi ini biayanya untuk pembuatan sendiri lebih murah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel bulu serawas sobat ketenak dimanapun anda berada semoga kalian selalu diberi kemurahan rezeki kesehatan kesuksesan Amin Ya Rabbul Alamin teman-teman hari ini kita touring sedikit nanti akan saya ini apa namanya di saya akan perlihatkan tempat minum praktis ekonomis teman-teman sama harganya dengan yang tempat minum seperti biasa itu cuman lebih simpel pengisian dari luar sistemnya otomatis eh apa namanya paralel atau nipel temen-temen nih kalau ini udah enggak esing lagi kandang apa namanya kandang eh untuk induan untuk induan ini eh satu meter persegi diisi empat ekor temen-temen untuk atasnya terserah kalau mau temen-temen mau bikin berapa-berapa terserah mau bikin temen-temen baratnya tingginya 80 apa 90 terserah temen-temen ini sistemnya telurnya gelundung ke sini keluar sama seperti kandang baterai cuman koloni koloni sistem bok temen-temen kalau yang ini ini sistem bok anti nyamuk memang benar kata temen-temen Mas di tempat saya apa namanya bikin kayak gini ini warnanya eh gampang rusak gampang jebol ya emang bener kalau ibaratnya dipakai rusak temen-temen tapi ini ya lumayan intensif untuk lalat atau nyamuk itu tidak masuk karena maniaknya orang-orang ternak itu kan takut sama nyamuk temen-temen terjadi aratan dan lain sebagainya dan yang saya akan beritahu kali ini adalah sistem air minum di luar sangat simpel rapi minimalis temen-temen ini harganya sama kalau dikalkulasi dengan harga wadah minum yang biasa yang ditaruh di dalam itu cuman kalau sekarang sudah mulai dicoba-coba dengan kawan saya dengan Pak Suki nih lebih efisien lebih simpel taruh di luar kita ngisi juga dari luar dan di dalam juga bisa menghemat ruangan dan bisa untuk misalnya kalau dikasih apa namanya wadah pakan yang eh wadah pakan wadah minum yang misalnya yang tiga liter itu kan misalnya itu kalau ruangan itu dikasih itu kan bisa untuk tiga sampai empat ayam kecil-kecil temen-temen cuman dengan sistem seperti ini paralel seperti ini itu lebih hemat dan isinya lebih banyak kalau misalnya untuk DOC ini sederhana apa konsepnya sederhana temen-temen kita menggunakan paralel itu sistem paralel disini untuk tampungan air minum ini pakai yang untuk semprotan atau ngasih minum di burung-burung itu banyak temen-temen ditinggal dibalik nanti dengan selang disalurkan ke dalam nah terus disambungkan sama nipel yang ada di dalam box temen-temen sistemnya sederhana seperti ini kalau dipasang dengan rapi Insyaallah jadi bagus temen-temen ya namanya juga Pak tukang ya harus bagus temen-temen kalau nggak bagus ya malu mungkin Pak juga lo buat contoh ya temen-temen ya nih contohnya seperti ini nipelnya ini nipelnya harga 9000 kalau itunya 7,5 ya tinggal di ini temen-temen paling kalau selangnya ini hanya butuh setengah meter setengah meter nanti udah praktik temen-temen dan itu tidak becek sama sekali tempatnya temen-temen nah jadi muat banyak untuk DOC maupun ini kita penguat tidak masuk keluar masuk keluar untuk mengisi air minum cukup dari luar sini langsung disalurkan nah ini langsung jadi temen-temen tuh nah ini temen-temen kalau misalnya ada yang nanya Mas itu ukuran boxnya berapa yang nanti nyamuk ini ukuran boxnya 120 panjangnya lebarnya 60 tingginya 65 dengan talang seperti ini temen-temen wadah pakannya terus dikasih streaming lagi jadi satu efisien pakan yang di dalam ini tidak utah atau murad marit ke luar ini kalau tutorialnya tutorial pembuatan box seperti ini boleh kawan-kawan temen-temen kunjungi di channel Suki Mabel TV beliau adalah teknisi atau tukang andalan saya untuk desain-desain box atau yang dikirim-kirim keluar itu temen-temen sekaligus wadah pakan antitumpah dan lain sebagainya temen-temen sistemnya laci semua raknya untuk ada kotoran semua temen-temen full dari kayu dan streaming ini juga kalau dikalkulasi ini biayanya untuk pembuatan sendiri lebih murah kalau teman-teman mau bikin sendiri tapi kalau mau pesen misalnya yang di luar daerah pesen yang seperti ini kita terkendala dengan armada teman-teman bukan armadanya tapi diongkirnya terlalu besar karena kalau untuk ukuran ini dia udah kenanya volume temen-temen terkenanya sistemnya volume itu lebih lebih mahal ketimbang piluan sama kalau untuk sistemnya yang dibawahkan ini untuk DOC ya temen-temen DOC itu udah kita rakit sekalian wadah pakannya kita sambungkan dengan nipel yang kayak tadi temen-temen temen-temen yang kayak di atas jadi kita enak ngerawatnya nah ini sistem model lama yang ini yang model lama yang masih buat angkringan ada teleknya temen-temen ini sistemnya sama jadi bisa banyak ini nanti kita mau bikin yang agak tinggi ya enggak panjang seperti ini nanti ada tutorialnya saya ikuti terus channelnya Zuki Mabel TV biar sampai-sampai punya tutorial lengkap untuk pembuatan pembuatan atau ide-ide kreatif tentang perayaman atau yang lainnya temen-temen kandang dan lain sebagainya sistemnya sama seperti yang di atas jadi kita kalau misalnya punya satu set satu set untuk DOC bawah dan di atasnya untuk pembesaran dari ini kan umur misalnya dari DOC umur 25 hari pindah ke sini sistemnya sama ngasih minumnya dari sini dari luar langsung ke sana temen-temen langsung ke dalam pakai selang seret udah jadi temen-temen nih jadi tertata bawah untuk DOC atasnya pembesaran dan ini juga pembesaran temen-temen yang ini udah umur hampir panen yang ini lebih panjang lebih panjang dari ini ya temen-temen ya lebih praktis simpel dan ekonomis nih temen-temen nih kalau oh ya kalau untuk yang modifikasi baru mungkin di kawan-kawan udah lihat di tutorialnya Pak Zuki di mebel TV ya channelnya itu pembuatan yang modifikasi untuk wadah pakan DOC anti tumpah dan juga tidak di telai temen-temen ini contohnya ini nah ini yang udah dimodifikasi temen-temen udah dimodifikasi ya jadi kalau yang tadi kan masih terkena kotoran kalau yang ini udah Alhamdulillah tidak karena ini eh buat tangkeringan paling ya nelek-nelek disini tapi tidak terkena kotorannya disini temen-temen eh wadah pakan DOC anti tumpah dan anti eker-eker dan anti terkena kotoran jadi sistemnya sama seperti yang lama cuman beda dengan rumah-rumahnya ini temen-temen jadi desainnya lebih cakep kalau misalnya yang mau dibikin cakep lagi ya pakai kaca kasih lampu jadi enggak usah ada tinggu wadah pakan pitek tapi gue hiasan wengwakorium lor ya itu tadi temen-temen segedar informasi kalau mau dipakai mau dibuat ya silahkan kalau enggak papa misalnya Mas kok ribet toko Nenek Rono diparangnya gitu ya sebenarnya ini bukan ribet karena kalau saya pribadi ternak itu pie caranya WDW nyaman tidak mengganggu aktivitas dan eh rumahnya enak jadi tidak ribet di apa namanya pengurusan ayamnya lor kita karena ini modal kita sama dengan harga yang ibaratnya yang kapasitas galiter itu sekitar Rp15.000 ini hampir sama cuman efesien kita tidak masuk jadi ayamnya juga tidak takut guduk-guduk guduk-guduk Nenek wong ngisi wedang ngisi opo nah ini mungkin jadi solusi kalau buat kawan-kawan yang mau nyonto silahkan mungkin itu saja yang saya bagi hari ini buat kawan-kawan semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel bulu serowo ya